Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di metode numerik Kali ini kita akan lanjutkan optimasi multivariable Sebelumnya kita sudah mempelajari yang optimasi single variable Sekarang kita lanjutkan ke optimasi multivariable Kemarin review lagi ya untuk optimasi single variable Kemarin kita sudah membahas salah satu metode yaitu golden section Untuk parable interpolation, Newton's method bisa kalian cari tahu sendiri Kali ini kita akan melahas yang multivariable yaitu metode langsung Yang biasa digunakan adalah metode simplex atau needle mid Walaupun ada juga metode hook shift Dan nanti juga ada yang metode linear programming Jadi ada metode simplex langsung Needle mid dan linear programming yang akan kita bahas pada tutorial kali ini Yang pertama kita bahas adalah metode simplex atau needle mid Yang dikenal dengan metode simplex Merupakan metode yang paling digunakan Untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu objective function Untuk multivariable Nah kalau kemarin di single variable kita menentukan dengan dua titik awal ya Kalau metode simplex untuk multivariable Multivariable itu kan berarti lebih dari satu variable Misalnya x1 dan x2 Atau fungsinya itu xy Ya lebih dari satu Nah itu kita tentukan dengan titik tiga titik awal Jadi seperti bentuknya segitiga Nah bisa kalian lihat di gambar ya Untuk simulasinya Bagaimana menemukan titik optimumnya Nah titik-titik awal tersebut kemudian dianalisa Nilai suatu fungsinya Sx-nya ya Dari tiga titik itu Dianalisa Sx-nya Kemudian ditentukan titik pivot yang mendekati nilai optimum diinginkan Nah gitu ya Jadi kemudian nanti Setelah ditemukan titik pivot yang mendekati optimum Kemudian dilakukan pencerminan Kalau kemarin kan semakin mendekatinya dengan cara Mencari yang kecil Kalau untuk maksimum yang lebih kecil dibuang Kalau ini dengan cara dicerminkan Supaya lebih mendekati titik optimumnya Dicerminkan kemudian diulangi lagi langkahnya Nah diperoleh nanti Nah ini ya Nah diperoleh nilai optimumnya Ini dari segitiga dicerminkan 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 semakin mendekati dari titik optimumnya Nah begitu Terus ini adalah alur perhitungannya Untuk N2 ya Tadi sudah saya jelaskan di awal Tentukan dengan 3 titik awal Dengan XI jadi X0 plus lambda Atau apa ini ya Lambda ya Kalau kemarin di plus D Ini plus lambda atau plus delta gitu ya Kemudian kita evaluasi fungsinya Kita cerminkan Kemudian diulangi lagi Hingga diperoleh titik optimumnya Metode yang lain Nanti adanya linear programming Optimasi Ini objective function Dengan constraint Membentuk hubungan linear Nah jadi ada Batasannya Atau constraintnya Kalau tadi itu tanpa ada constraint Kalau ini nanti ada constraintnya Atau linear programming Nah ini solusi optimum Hanyalah Satu Jadi ini nanti hanya satu titik optimumnya Nah ini contohnya ya Dari krasik ini 2D Ini untuk yang 3D Sepertinya tadi ya Dari segitiga tadi ya Nah Untuk penyelesaiannya Sebenarnya kita bisa menggunakan Excel Di Excel itu nanti ada 3 Simplex LP yang untuk linear GRG GRG non-linear Atau untuk smooth linear Atau yang evolutionary Yang non-smooth Sedangkan untuk Metrapnya sendiri Nanti ada F-meansert ya Jadi metode simplex tadi Yang metode Nildermit itu sudah Dibikin Di Excel Jadi nanti kita gak usah Membuat coding Seperti B-section Kemarin Tapi langsung kita Menggunakan F-meansert Namanya juga F-meansert ya Berarti mencari Nilai minimum Gitu ya Minimum search Jadi Kalau kita mencari nilai Maksimumnya Berarti nanti kita Bikin dulu Functionnya Dalam bentuk minimum Kita bisa menjadi super Atau yang lainnya Oke Kita langsung ke contoh saja Ini Yang pertama adalah Menentukan Nilai maksimum Dari Fx Sama dengan 4x plus 2y Plus x kuadrat Min 2x pangkat 4 Plus 2xy Min 3xy kuadrat Nah Untuk yang pertama Kita coba Menggunakan Metrap Nanti untuk yang kedua Kita coba Menggunakan Excel Oke Kita lanjutkan Kita buka Metrap-nya Terlebih dahulu Oke Kita buka Metrap Nah Yang pertama Adalah Kita membuat Kita coba Pagi dua ya Dengan Supaya Nah ini ya Untuk contoh Soal yang pertama Kita coba Kita bikin Functionnya Terlebih dahulu Function Fx Apa ya Namanya Optim Satu Gitu ya Optimasi yang pertama X X Ah Coba Kemudian Kita Oh jangan X ya Kita pakai C gitu Misalnya ya Soalnya disini kan ada Dua variable Jadi kita bikin Pakai C Untuk C yang pertama Itu misalnya Untuk X Kita anggapnya Sama dengan C Satu Gitu ya Sedangkan Untuk Y nya Kita anggapnya Adalah C Dua Nah gitu ya Fungsinya C Terus kita bikin Fungsinya Jadi Fx Sama dengan Nah Nah Karena ini Fungsinya nilai Maksimum Padahal Tadi kalau kita Menggunakan Fmin Search Itu adalah Fungsinya Minimum ya Namanya juga Min Search Gitu ya Maka Kita ubah Ya awalnya Ini maksimum Kita ubah Minimum Jangan cara Gimana Kita bikin Sepernya Gitu ya Satu per Nah Empat X nya Kita ganti Dengan C1 Ya Empat Dikali C1 Nah Kemudian Ditambah Dua Dikali C Dua Ya kan Plus C1 Pangkat Dua ya C1 Kuadrat X nya Min Dua Dikali X Dikali Eh Pangkat Oh Salah X nya Berarti adalah C1 C1 Pangkat Empat Plus Dua Dikali C1 Dikali C2 Min Tiga Dikali Dikali C C2 Pangkat C2 Dua Nah gitu ya Kita cek lagi Masih ada Yang Merah Kurang tutup Kurang tutup Oke Oke Kita cek Lagi Seperti 4 C1 Dua Kali C2 Ya Tambah C1 Kuadrat Min 2 C1 C1 Pangkat 4 Plus 2 Kali C1 Dikalikan C2 Min 3 Kalikan C2 Kuadrat Oke Kita save Ya Kita save Optim 1 Nah gitu ya Kita save Ini lah Biat-biatan ya Kemudian Nah dari sini Kita sebenarnya langsung bisa aja Misalnya kita ambil Z Sama dengan ya F Min Search Dari Tadi Optim 1 ya Optim 1 Nah sekarang kita bikin Constrain-nya Eh Constrain Tebakannya Tebakan untuk X1 Misalnya 1 Untuk Y-nya adalah 1 Nah gitu ya Kemudian kurung tutup F Min Set Optim 1 Nah Jadi ketemu ya Jadi yang memberikan Nilai Optimum Untuk Eh X-nya adalah 0,976 Dan Y-nya adalah 0,6559 Yang memberikan nilai Maksimum Gimana kalau Tidak diseper Nah nanti akan ada Warning ya Nah coba kita lihat ya Sebenarnya kan Kalau dibalik Nah nanti akan Misalnya tidak ada Spurnya kayak gimana Kita coba kita save Kita coba Copy Misalnya disini Clear Terus Nah Nah ini ya Jadi akan ada Warning Maximum number Function evaluation Nah berarti Akan ada Kesalahan disana ya Karena Dia mencari minimum Padahal dia akan Sebenarnya dia mempunyai Titiknya ke maksimum Maka nanti akan ada Ya walaupun Ada hasilnya Gitu ya Jadi 1 Kali 10 pangkat 44 Nah kan sangat besar Banget ya Nah gitu Dia harus ada Sopernya Gitu ya Oke yang pertama Sudah Terselesaikan Sekarang kita yang kedua Yang kedua Kita akan menggunakan Excel ya Jadi untuk mencari nilai maksimum Dari Fx sama dengan 1,2x Plus 2y Min x pangkat 3 Tadi kita selesai jelaskan Kita bisa menggunakan Fungsi solver Nah Fungsi solver Solver ada dimana Sebenarnya Kalau yang udah kalian Udah install Add in nya Di data Nanti bagian solver Kalau belum ada ini Belum ada solver ini Bisa kalian lihat nanti Di file Maaf File Kemudian option Kemudian nanti Kalian cari yang Add in Gitu ya Cari yang solver add in Nanti di go Dan ok Gitu ya Nanti File option Add in Kemudian nanti cari yang Solver add in Gitu ya Solver add in Kemudian di go Dan ok Nah nanti akan tertampil Di bagian data Ini kan home Insert Patch out Formula data Data Dan ada solver disini Nah di solver sini Nah ini nanti ada Untuk mencari nilai maksimum Minimum Atau nilai tertentu Nah disini ada kan ada 3 Metode solvingnya Ada GRK non-linear Simplex LP Dan evolutionary Nah biasanya Nah ini bisa kalian lihat disini ya Non-GRK linear Itu untuk yang smooth Non-linear Yang sudah saya jelaskan LP itu untuk yang Linear solver problem Yang ada Batasnya Dan linear Kemudian evolutionary engine For solving problem For not smooth Nah biasanya Yang paling Kita gunakan Yang non-linear Nah gitu ya Coba kita buat yang Soal nomor kedua Oke Pertama kita akan Menentukan nilai X nya terlebih dahulu ya Untuk tebakannya Gitu ya Tebakan X nya berapa Y nya berapa Maman Misalnya kita anggap Satu dan satu Kemudian kita cari FX nya Nah ini gampang ya FX nya adalah Sama dengan Nah 1,2 Kali X Ya kan Ditambah 2 dikalikan Y Min Y Pangkat 3 H Pangkat 3 Nah ada dia 1,2 X Plus 2 Y Min Y Pangkat 3 Nah Oke Ntar Dapatnya 2,2 Nah Tapi disini Ada batas Atau constraint nya Nah kita bikin Constrain nya ya Ini Misalnya 2 Kali X Sama dengan ya 2 Kali X 2 Kali X Plus Y Nah Plus Y Ini harus Kurang dari Sama dengan 2 Insert Simple Besar dari 2 Dan X nya itu Sendiri X nya Sama dengan Itu harus Lebih besar Dari 0 Gitu ya Besar dari 0 Dan Y nya Juga Y juga Harus Lebih besar Dari 0 Oke Caranya Gimana Caranya Gampang Dari Sini Klik Bagian C ya Kemudian Cutback Data Kemudian Ke Solver Set Objektif nya Mana Yang mau kita Maksimumkan Adalah C 6 FX nya Ini ya Ini mau kita Cari nilai Maksimumnya Dengan Mengubah Yang mana Dengan Mengubah Obah Yang X Dan Y Gitu ya Tolangi Yang kita Bikin buat Maksimumnya Mana FX nya Yang mau kita Obah Yang mana X Dan Y Jadi C3 dan C4 Gitu ya Terus Constrain nya Kita bikin Constrain Constrain nya Ini tadi Kita bikin Yang 2X 2X Plus Y Harus Kurang Sama Dengan 2 Constrain yang Pertama Adalah B8 Ini 3 Ini harus Kurang Dari 2 Ini kan Masih 3 Tapi belum Memenuhi syarat Constrain Kedua X nya Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Constrain Yang Ketiga Y nya Juga Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Oke Nah Disini akan 3 Ini nilai Yang kita Cari Maksimumnya Yang kita Obah Adalah X Dan Y Dan Constrain nya Constrain nya 2X Plus Y Kurang Dari 2 X Lebih Besar Dari 0 Dan Y Lebih Besar Dari 0 Langsung Kita Solver Solver Found a Solution Jadi Diperoleh X X nya Adalah 0,658 Y nya Adalah 0,68 Jadi Memenuhi Saat pertama Memenuhi Saat kedua Memenuhi Saat ketiga Memenuhi Dan nilai Maksimum Adalah 1,83 Ya Gitu Ya Ini itu Contoh Yang Pertama Kita Lanjutkan Yang Lebih Kompleks Lagi Bentar Kita Coba Lanjutkan Yang Lebih Kompleks Lagi Oke Kita Lanjutkan Yang Untuk Persamaan Feed data Persamaan Feed data Percobaan Tekanan Uap Benzen Hubungan Tekanan Uap Benzen Dan Temperatur Dihubungan Dengan Persamaan Antuan Jadi Nanti Dengan Persamaan Antuan Lempi Sama A Min B Per T Plus C Tentukan Parameter A B Dan C Dengan Regresi Non Linear Nah Disini Ada Data Data Temperatur Dan Data Tekanan Jadi Dari Data Temperatur Perantakanan Ini Kita Untuk Bikin Swap Persamaan Persamaan Kita Tetapkan Persamaan Antuan Lempi Sebenarnya A Min B Per T Plus C Dimana Kita Harus tahu Nilai A Berapa 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 Jadi Dari Persamaan Ini Nanti Ketika Kita Masukkan Temperatur Jadi Dari Data Percobaan Kita Bikin Ke Persama Nya Dari Data Percobaan Kita Bikin Persama Nya Jadi Kita Nanti Bisa Memprediksi Kalau Misalnya Pada Temperatur 12 Dari Sesius Tekanan Wap Itu Berapa Nanti Bisa Kita Menggunakan Suatu Persamaan Ini Bagaimana Cara Penyelesaian Nya Nanti Kita Tebak Nilai A B Dan C DDP Data Pada Temperatur Tentu Kita Bisa Menghitung Lempi Atau P Sat Tekanan Wap Jenduh Dari Tentu Dapatkan Tadi A Min B Part C Diperoleh Nanti P Hitung Kita Eksponensialkan Dapat P Hitung Kemudian Kita Caranya Dengan Meminimasi Meminimasi SSE Atau Some Square Error Jadi Kita Bandingkan Antara P Data Dan P Hitung Kita Kurangkan Semakin Dia Mendekati P Data Dengan P Hitung Maka Nanti Semakin Akurat Semakin Mendekati Semakin Akurat Berarti Kita Minimumkan Perbedaannya Supaya Lebih Minimumkan Lagi Nanti Kita Kuadratkan Jadi Kalau Supaya Toleransinya Semakin Kecil Kita Kuadratkan Nah Dari Sini Nanti Apakah Diperoleh Nilai Minimum Kalau Sudah Diperoleh Nilai Minimum Berarti Nanti P Data Sama Dengan P Hitung Maka Nilai ABC Terselesaikan Tapi Kalau Tidak Minimum Nanti Diterasi Lagi Tebak Lagi Nilai ABC Seterusnya Muter Oke Kita Coba ya Sekarang Kita Menggunakan MATLAB Fungsi F-Insert Kita Tebak Nilai ABC Kita Buka Lagi MATLAB Kita Fungsi Yang Kedua Tadi Gini Kita Oke Oke Yang Pertama Adalah Kita Membuat Function Terlebih Dahulu Kalau Tadi Sudah Pakai J Sekarang Pakai K Function Karena Sekarang Tiga Variable Kalau Tadi XY Sekarang ABC Function Fungsinya Adalah SSE Sama Dengan Misalnya Antoin Benzin Antoin Benzin Antoin Benzin Sama Dengan Kita Bikin K Misalnya Adalah A Itu Adalah K Satu Seperti Tadi K Besar K Satu B B Itu Adalah K Dua Dan C Itu Adalah K 3 Kemudian Kita Masukkan Data Temperatur Antoin Disini Kita Menggunakan Yang P Nanti K P T Dalam T Celcius Jadi Nggak Usah Kita Ubah Kedalam Kelvin Ini Sebenarnya Bisa Lihat Nanti Seperti Di Appendix Nya Di Buku Smith Vaness Yang Di Buku Termodinamika Untuk Teknik Kimia Itu Ada Disana Kita Masukkan 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Oke Kemudian Kita Masukkan P Data P Data 1 1 70 Kemudian 2 22 2 88 3 68 4 67 Kalau Mau Pindah Titik 3 Kemudian Kita Enter Sama Saja Sebenarnya Kemudian Kemudian Berapa ini 5 86 7 28 8 98 10 99 13 34 Oke Kurung Tutup Oke Oke 7 8 8 9 9 10 10 12 16 Kemudian Kita Ambil P Hitung Eksponen K Satu A Kan ya Jadi Karena Leng P Jadi Kita Eksponen Kan Gitu Ya Sebenarnya Leng P Kalau Kita Keser Leng P Eksponen K Satu Min K Dua Ya Oh Ini Double A Min B Nah Gitu Ya Dibagi T Plus C C C Adalah K 3 Hmm Ya Jadi A Min B Partai Plus C Terus Kemudian Kita Hitung SSE Nya Sum Dari P P P Min P Hitung Pangkat 2 Kuadrat Gitu Ya Oke P Sampai Data P Hitung Oke Karena Sudah Semua Kita Save Dulu Antoan Benzen Oke Save Nah Kemudian Kita Bikin File Function Yang Baru Ini Ya Function Yang Baru Untuk Tebakannya K 0 Ini Biasanya Untuk Tebakannya Sebenarnya Sangat Berpengaruh Ya Jadi Kita Lihat Dulu Aja Biasanya Untuk Nilai ABC Yang Di Fokus Made Vanes Itu Berapa Gitu Ya Biasanya Disini Coba Saya Perlihatkan Nah Biasanya Yang A itu Puluhan B nya Itu 20.000an Yang C nya Itu 200 Ratusan Gitu Ya Oke Jadi Coba Disini Nah Tebakan A nya 10 Saya ambil 10 Untuk Tebakan Yang B nya 2.500 Tebakan Yang C nya 200 Kemudian Kita Bikin Ke Optimum Nya Itu Adalah F Min Set Nah Kalau Karena Tadi Sudah Minimum SSE Sum Square Error Sudah Kita Minimum Perbedaan Kita Kecilkan Perbedaan 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 Perhitung Jadi Kita Enggak Perlu Mengubah Lagi F Min Set Kemudian Kita Panggil Tadi Kita Pakai Antoinibenzin Antoinibenzin Kemudian Kita Dengan Tebakannya Adalah K 0 K O Oke Dari Sini Nanti Kita Boleh A Itu adalah K Optimum Yang Pertama B B Itu adalah K Optimum Yang Kedua Yang C Adalah K Optimum 3 Oke Nah Dari Sini Kita Run Ini Kita Clear Dulu Ya C Clear Oke Kita Run Ini Run Antoin Nah Kita Proleh Nilai SSE OSSE ABC A A 11 B 2200 C C 210 Nah Sekarang Kita Mau Lihat Kita Bikin Grafiknya Apakah Cukup Berimbit Atau Enggak Antara P data Dan P hitung Terus Kita Bikin Grafik Antara T P data Dan P hitung Kita 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 Copy Di bagian Sini P data A P hitungnya Kita ganti Menjadi Nilai ABC Lagi Karena Ini tadi Kan Pake K Kita Bikin K Pake Exponent Ini Ganti A Ini Ganti B Karena Kita Sudah Mendefiniskan Disini A Itu K Optimum 1 B K Optimum 2 C Optimum 3 Disini Adalah C Itu Kemudian Kita Plot Kita Plot Untuk T Dan P Data P Data Kita Pakenya Biasanya Dot Ya Dot Nol Gitu Ya Kemudian Antara T Dan P Hitung Pakenya Adalah Garis Nah Kita Tutup Oke A Min B Part T Plus C Oke Terus Kita Run Nah Ini Ya Cukup Berimbit Nah Cukup Berimbit Kalau Kurang Berimbit Gimana Coba Kalian Nanti Ubah Ubah Lagi Tebakan Awalnya Gitu Ya Ini Sudah Cukup Berimbit Sudah Yang Bulat-bulatnya Adalah Data Percobaan Yang Garis Ini Adalah Formulasinya Formulasi Dari Antoin Gitu Untuk Optimasi Kali Ini Multi Variable Untuk Latihan Silahkan Dicoba Di rumah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh